Apetnas Kecamatan Ciparai, gelar bintek peningkatan kapasitas bagi anggota BPD, Ketua Apetnas Kabupaten Bandung jadi narasumber. Kami memahami dulu sidenisitas BPD dengan pemerintah desa dalam memunculkan desa Matyuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadiah Balat, jumpa lagi dengan saya Benjaya di channel kesayangan Anda, Infobur Rinyak. Sebelum dilanjut, silakan di-subscribe dulu agar Wadiah Balat senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balat Infobur Rinyak, Asosiasi Badan Permusyawarahan Desa Nasional Apetnas Kecamatan Ciparai, menggelar bimbingan teknis bintek peningkatan kapasitas bagi anggota BPD sekecamatan Ciparai. Acara dilaksanakan di Aula Desa Babakan Kecamatan Ciparai, pada Sabtu 2 Juli 2022. Bimtek bagi anggota BPD sekecamatan Ciparai itu, dibuka secara resmi oleh Camat Ciparai. Beliau mengatakan sangat mengapresiasi Apetnas Kabupaten Bandung dan Kecamatan Ciparai. Karena dengan bimtek akan mendukung kinerja BPD, sebagai mitra kerja pemerintahan desa. Bimtek bagi anggota BPD, bersama-sama dan selamat dinyatakan di Aula Desa. Terumur, selamat tinggal di Aula Desa. Bersama-sama dan selamat tinggal di Aula Desa. Saya selamat tinggal di Aula Desa. Saya sangat mengapresiasi terhadap kegiatan ini, yaitu kegiatan peningkatan kapasitas untuk BPD sekecamatan Ciparai. Tentunya mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah kewawasan dan tentunya memaksimalkan kinerja BPD sesuai dengan kususinya dan harapan juga semoga sinaris dengan pemerintah desa. Sementara itu, Ketua Apetnas Kabupaten Bandung Firman Syah Lesmana SIP didaulat menjadi pemateri pertama, membawakan materi sinergitas BPD dan pemerintah desa. Saya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan BPD untuk Ciparai yang diopi oleh Kederaan Pengurus Asosiasi BPD Assonal BPD dan pemerintah desa. Sementara yang kedua, yaitu materi komo. Alarmuela itu sudah mengikuti suatu sepatan kecil. Jadi di slide akan tampil. Kami mengambil judul sinergitas BPD dengan pemerintah desa dalam mewujudkan desa mandiri. Bapak Ibu Saria, perlu kita bahagian bersama bahwa roh nak urang sadaya, BPD ayah di desa. Bapak-bapak jangan tak usul rangsadaya nak, ayah tertutupi gak tahu mani BPD. Ayah tertutupi gak tahu BPD. Nah, baik-baiknya, melayang saya. Alhamdulillah, dari bajunya. Soalnya ketakulannya, urang suasana santai, sempurin, bagaimana kita mempersepili bersama kewangan-kewangan BPD, sebuah jual khususnya dan sebuah jualan. Nampung dan menjalurkan aspirasi masyarakat. Dan selain itu, peran BPD sebagai bidra kerja dan menguasuk program desa yang akan dilaksanakan sepertinya pembangunan desa bersama pembangunan desa sehingga pembangunan desa bisa diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan RMBGF. Sedangkan Insinyur Haji Deddy Ruswandi, yang juga sebagai pengurus APETNAS Kabupaten Bandung menjadi pemateri kedua, dengan membawakan materi tentang rencana anggaran dan kegiatan desa. Menurut Ketua APETNAS Kecamatan Ciparai Dadan Suwandana, acara diikuti oleh Ketua dan Anggota BPD Sekecamatan Ciparai. Kami atas nama pengurus APETNAS Kecamatan Ciparai. APETNAS itu adalah wadah pertumbuhnya Asosiasi BPD Sekecamatan Ciparai yang pada kesempatan ini mengadakan bingungan teknik meningkatkan kapasitas BPD Sekecamatan Ciparai, yaitu 14 desa yang mengambil tempat di desa Babakan. sumber dananya dari bantuan provinsi, yang kebetulan belum cair semua, tapi kami dana talangkan dari Iuran Baji BPD Sekecamatan Ciparai. Alhamdulillah bisa dilaksanakan, dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada pihak Provinsi Jawa Barat yang telah menganggarkan anggaran untuk peningkatan kapasitas BPD ini, dan tentu saja acara atau program seperti ini bermanfaat sekali bagi kami sebagai Parlemen Desa untuk meningkatkan kekualitas program sekitar kinerja BPD di desanya yang masih pasang, dan adakannya kinerja keingkatan kapasitas BPD ini, kinerja kita akan lebih meningkat, akan lebih baik dan tentunya menuju sinergisitas, menuju desa mandiri di desanya masing-masing. Jumlah desa di Kecamatan Ciparai mencapai 14 desa, dengan total peserta yang hadir mencapai 100 peserta Bintek. Sedangkan menurut Ketua Apetnas Kabupaten Bandung Firman Syah Lesmana SIP, dengan dilaksanakannya Bintek tersebut, akan sangat membantu peningkatan SDM dan wawasan para anggota BPD se Kecamatan Ciparai. Alhamdulillah hari ini kita hadir dalam kegiatan peningkatan kapasitas BPD se Kecamatan Ciparai yang dimotori oleh rakan-rakan pengurus Apetnas Kecamatan Ciparai. Yang pertama, kami memberikan apresiasi kepada rakan-rakan BPD Kecamatan Ciparai. Yang kedua, tentu selain media sekat proakmi, ini adalah merupakan media berbagi informasi dan tentu kawan-kawan BPD menerima materi, wawasan, ilmu daripada antara sumber. Tentu kegiatan Bintek ini selain daripada tadi media sekat proakmi, yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun nekan-nekan BPD dari sisi sumber daya manusia. Bagaimana meningkatkan SDM kawan-kawan BPD Ciparai. Mudah-mudahan Bintek ini bisa jadi referensi untuk kecamatan-kecamatan lain untuk bersama-sama menjelaskan dengarkan BPD Ciparai. Untuk menunjuk desa mandiri, desanya masing-masing. Karena BPD mempunyai doskong-dokong fungsi mendukung, men-support kompetitas desa menunjuk desa mandiri. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Bakti Persada, yang juga pengurus APETNAS Kabupaten Bandung, menyampaikan materi kedua, tentang rencana kegiatan dan keuangan desa. Hingga akhir acara peserta Bintek masih antusias mengikutinya karena mereka mengaku bertambah huawasan dari Bintek itu. Adapun yang hadir pada acara tersebut, Camat Ciparai, Ketua Abdesi Kecamatan Ciparai, para Kepala Desa Sekecamatan Ciparai, juga Ketua dan Anggota BPD serta Serikandi BPD sekecamatan Ciparai. Dari kawasan langit desa babakan Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Liputan Api Igun Infoburinya yang terpercaya, melaporkan untuk dunia. Kecamatan Ciparai, Bantung! Kabupaten Bandung, Bers, 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 Bers! Bers, 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 Bers!